Halo guys, selamat datang di Bising Channel dan kembali lagi di plot drama Korea. Good job! Melanjutkan episode sebelumnya, pada saat Sunwoo menyelamatkan Seira sampai membuat mereka berdua terjatuh, Seira dengan kondisinya yang masih lemah, ia tetap berusaha memaksakan diri untuk berguna mencari Suha. Tetapi tak lama kemudian, ia pingsan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Nahi langsung menemui Seira dengan perasaan yang sangat cemas. Ditambah lagi, ia baru mengetahui jika Suha diculik. Pada scene yang berbeda, segerombolan pria yang menculik Suha dan temannya itu pun mengurung mereka berdua di suatu tempat. Di sisi lain, Sunwoo dan Jinmo memeriksa kandungan yang terdapat di obat yang mereka jumpai di kamar Suha dan betapa mengejutkannya bahwa kandungan di obat tersebut sangat berdampak tidak baik. Apalagi anak-anak remaja banyak sekali yang mengkonsumsinya. Akhirnya, Sunwoo, Jinmo, Seira dan Nahi pun mulai menjalankan misinya di sebuah klub malam di mana tempat tersebut menjadi area obat-obatan terlarang itu diperjual belikan. Pada saat itu, mereka membagi tugas di mana Jinmo, Nahi menjadi orang yang menjual obat-obatan itu serta Sunwoo dan Seira menjadi anak SMA yang membeli obat-obatan tersebut. Namun, di saat Sunwoo ingin membeli obat-obatan itu kepada Jinmo, di sana bersamaan, segerombolan pria yang menculik Suha itu pun datang dan merasa tidak terima karena ada orang lain yang juga ikut memperjual belikan obat-obatan tersebut di areanya. Tetapi, Sunwoo berhasil memikat mereka dengan uang yang dibawanya. Betapa terkejutnya ia saat melihat Seira yang sudah tertangkap oleh segerombolan pria tersebut dan mereka mengancam keselamatan Seira. Di saat itu juga, siisi klub langsung mengarahkan pistol mereka ke arah para penculik tersebut dan menembaki mereka dengan peluru buatan. Serta beberapa anak SMA lainnya langsung melemparkan jaring kepada para penculik itu agar mereka tidak dapat berkutik lagi. Ternyata, Jinmo, Sunwoo, dan Nahi sudah mengatur dengan sedemikian detailnya agar misi ini berjalan dengan baik. Dan benar saja, misi mereka pun berjalan mulus. Setelah itu, mereka langsung bergegas pergi menyelamatkan Suha. Pada scene yang berbeda, mereka pergi ke salah satu kafe. Di sana, mereka menikmati alkohol yang sudah dihidangkan. Tetapi, Jinmo dan Nahi terlalu banyak minum sampai membuat mereka menjadi mabuk. Di sisi lain, Sunwoo menemui Seira yang sedang berada di luar dan pada saat itu, Seira berterima kasih atas bantuan yang sudah diberikan Sunwoo dan Seira. Seira melihat tangan Sunwoo yang terluka karena menolongnya. Maka ia pun langsung terlihat khawatir dan mengobatinya. Situasi itu membuat Sunwoo merasa terpukau atas apa yang dilakukan Seira dan ia juga meminta agar Seira tidak lagi sembarangan memakai penglihatan supernya karena bisa membahayakan dirinya sendiri. Di pagi hari, Jinmo terbangun dari tidurnya dan ia tak menyangka bahwa sudah ada sesuatu yang terjadi semalam antara dirinya bersama Nahi karena mereka sama-sama mabuk malam itu. Dan hal tersebut membuat keduanya menjadi merasa sangat malu. Pada scene yang berbeda, Jinmo kembali ke ruang rahasia dan mereka membicarakan mengenai Kang untuk mendapatkan titik terang tentang bagaimana Kang mendapatkan kalung tersebut. Mereka pun sudah memikirkan untuk melaksanakan misi selanjutnya dan orang yang akan mengambil alih dalam misi ini adalah Seira. Tugas yang harus dilakukan Seira kali ini adalah mengawasi setiap gerak-gerik Kang dan Seira dijadikan sebagai sekretaris baru Kang. Pada saat Seira mengetahui bahwa Kang adalah orang yang ia temui di klip malam itu, lantas saja membuat Seira langsung menghubungi Sunwo dan ia merasa sedikit takut jika nantinya Kang dapat mengenali dirinya. Di sisi lain, Jinmo sedang ingin pergi keluar. Namun ia harus melewati Tokoroti Nahi. Karena kejadian malam itu yang membuat dirinya dan Nahi menjadi salah tingkah sampai tidak tahu harus bersikap seperti apa dan mau tidak mau mereka harus menutupi rasa malu tersebut. Pada scene yang berbeda, Seira mulai menjalankan misinya dengan meletakkan kamera tersembunyi di ruangan Kang agar mereka dapat mengetahui setiap gerak-gerik. Namun betapa terkejutnya Seira ketika Kang memasuki ruangan di saat yang bersamaan dengan dirinya yang masih meletakkan kamera tersebut. Namun situasi tetap aman karena Seira berpura-pura sedang membersihkan ruangan itu. Di sisi lain, Kang sedang mengandalkan rapat bersama dengan karyawan lainnya. Namun pada saat rapat berlangsung, Kang malah tidur dengan memakai kacamata hitam agar tidak ada yang mengetahuinya. Namun betapa terkejutnya, pada saat itu tiba-tiba Sunwo memasuki ruangan rapat. Pada saat itu, Seira mencoba membangunkan Kang dan membantunya menandai materi penting yang sedang dibicarakan. Tetapi Kang malah memarahi dirinya di depan semua orang. Dan Sunwo tidak tinggal diam dengan kepintarannya. Sunwo berhasil mempermalukan Kang di depan para karyawan lainnya. Setelah rapat selesai, Kang kembali ke ruangannya. Di sana, ia marah karena sikap Seira yang bekerja tidak baik dan hanya membuat dirinya menjadi terlihat seperti orang bodoh di ruangan rapat tersebut. Kemudian, Sekretaris Kim masuk ke ruangan Kang. Di saat Kang sedang mengonsumsi sesuatu, karena melihat hal tersebut, Sekretaris Kim pun langsung mengingatkan Kang untuk tidak terlalu bebas melakukan hal seperti itu di perusahaan. Namun, Kang marah karena tidak terima ada orang lain yang mencoba menasehati dirinya. Kejadian tersebut disaksikan dengan jelas oleh Sunwo dari kamera tersembunyi yang ada di ruangan itu. Pada scene yang berbeda, wakil ketua menemui Sunwo di ruangannya dan membicarakan perihal perjodohan yang akan dilakukan antara Sunwo dan anak dari pemilik perusahaan Seho. Ternyata, pertemuan antara mereka berdua sudah diatur dan wakil ketua meminta agar kali ini Sunwo tidak menolak permintaannya itu demi kemajuan perusahaan. Scene pun berpindah. Di malam hari, Kepala Sekretaris Hong mengadakan rapat bersama dengan para Sekretaris baru. Di sana, mereka berbincang dengan santai antara satu dengan yang lainnya dan pada saat itu, Sehera juga berada di antara para Sekretaris lainnya. Di saat yang bersamaan, Sunwo sedang mengikuti Kang di suatu tersebut. Di tempat itu, Kang bertemu dengan Sunwo dan Kang mengira bahwa Sunwo mengikuti dirinya. Di saat yang bersamaan, Kepala Sekretaris Hong bersama yang lainnya juga berada di ruangan yang sama. Hal tersebut pun membuat Sunwo selamat dari dugaan Kang bahwa ia sedang mengikuti dirinya. Akhirnya, mereka semua duduk di satu meja bersama. Tetapi, Kang malah meminta Sehera untuk duduk di sampingnya yang membuat Sunwo terlihat sedikit kesal. Pada saat itu, mereka semua meminum alkohol yang membuat mereka menjadi mabuk. Sampai-sampai, para Sekretaris itu tanpa sadar sedang mengolok-olok Kang dengan mengatakan bahwa Kang adalah Kang gila. Ketua yang gila dan suka marah-marah tidak jelas. Akhirnya, mereka pun pulang. Namun, Sehera menolak tumpangan dari Sekretaris Kim dan lebih memilih untuk pulang dengan berjalan kaki. Sunwo yang melihat Sehera dalam keadaan mabuk seperti itu menjadi khawatir, namun ia gengsi untuk peduli dan mengantarkan Sehera pulang ke rumah. Tetapi, kegengsian itu langsung hilang ketika Sehera yang sudah tidak terlihat lagi, maka Sunwo pun langsung bergegas menemui Sehera dan membantunya dengan menggendong Sehera masuk ke mobil. Telah lama kemudian, mereka pun sampai di daerah tempat tinggal Sehera dan Sunwo kembali menggendongnya sampai masuk ke dalam rumah. Di rumah, Sehera terus-terusan mengolok-olok Sunwo dengan mengatakan bahwa Sunwo gila yang membuat Sunwo merasa sangat kesal. Di saat yang bersamaan, kakak Sehera mendatangi rumah Sehera dan memanggil Sehera. Ketika Sehera ingin membuka pintu, Sunwo menghalanginya yang membuat mereka berdua terjatuh di kasur. Pada saat itu, kakak Sehera masih terus-terusan memanggil dirinya dan merasa khawatir karena tidak ada jawaban apapun dari Sehera. Di saat yang bersamaan, ponsel Sunwo tiba-tiba berbunyi yang membuat dirinya menjadi panik. Dan suara ponsel itu pun didengar oleh kakak Sehera. Lalu, ia pun langsung masuk ke dalam rumah untuk melihat keadaan Sehera. Hal tersebut membuat Sunwo kebingungan. Akhirnya, ia bersembunyi di dalam lemari sampai keadaan aman. Dan setelah kakak Sehera pergi, ia pun meninggalkan Sehera yang sudah tertidur pulas. Kesokan harinya, di perusahaan Ng Kang Roo, Sehera kembali menjalankan misi dan kali ini, ia mendapatkan pesan dari Sunwo untuk menjalankan tugas menyalin isi ponsel Kang. Pada saat Sehera membaca pesan tersebut, ia langsung menelpon Sunwo untuk menanyakan bagaimana ia bisa menyalin isi ponsel Kang, sedangkan ponsel tersebut selalu bersamanya. Tetapi, Sunwo malah membahas mengenai malam di saat Sehera sedang mabuk dan Sehera pun langsung menggalihkan pembicaraan dan mengakhiri pembicaraan itu. Di sisi lain, Wakil Ketua sedang melihat laporan mengenai penggelapan dana yang dilakukan Kang. Hal tersebut membuat ia sangat murka dan langsung menemui Kang di ruangannya. Di ruangan tersebut, Wakil Ketua memukuli Kang atas apa yang sudah dilakukannya. Dan kejadian itu disaksikan oleh Sunwo melalui kamera tersembunyi yang ada di ruangan itu. Tak disangka, Sehera tiba-tiba masuk ke ruangan itu di saat situasi sedang tidak aman yang membuat Wakil Ketua dan Kang seketika terdiam. Tindakan Sehera itu membuat Kang menjadi sangat geram, apalagi Sehera melakukan hal tersebut karena kasihan kepada Kang jika ada orang lain yang mendengar atau mengetahui hal tersebut. Lalu, Kang meninggalkan ruangan kerjanya. Sehera yang melihat bibir bawah Kang terluka langsung mengejarnya untuk mengobati luka tersebut. Mereka pun berada di lift. Namun, tak hanya mereka berdua yang berada di lift tersebut, tetapi Sunwo juga berada tepat di pintu lift. Dan di saat pintu lift akan tertutup, Sunwo menghalanginya dengan satu kaki. Namun, Sehera malah menginjak kaki Sunwo. Ketika lift sudah tertutup, Sehera langsung mengobati bibir Kang yang terluka karena ia tidak mungkin membiarkan atasannya keluar dengan keadaan yang seperti itu. Namun, di saat pintu lift sudah terbuka, Sunwo kembali berada tepat di depan pintu lift dan ia melihat Sehera yang sedang mengobati Kang dengan raut wajah cemburu. Kang yang mengetahui hal tersebut semakin memperkeruh perasaan Sunwo dengan mengajak Sehera untuk ikut pergi bersamanya. Sunwo yang melihat mereka pergi langsung bergegas mengikutinya bersama dengan Jinmo. Namun, tetap dengan perasaan yang sangat kesal karena Sehera tega menginjak kakinya di hadapan Kang. Akhirnya, mereka pun sampai di suatu tempat. Di sana, Kang mengajak Sehera untuk makan bersama. Namun, di tengah-tengah jamuan makan, Sehera tidak sengaja mengenakan noda makanan di baju Kang yang membuat dirinya harus keluar dan mengambil pakaian lain di mobil. Pada saat Sehera berada di parkiran mobil, ia bertemu dengan Sunwo dan Sunwo pun memberikan ia sebuah memori untuk memindahkan data dari ponsel Kang. Di saat Sehera kembali ke tempat tersebut, Kang sedang tidak ada. Maka, ia langsung menjalankan tugasnya. Tetapi, betapa menegangkannya ketika Kang sudah masuk ke ruangan makan itu. Namun, data di ponsel Kang belum 100% berhasil. Dan dengan kecerdikan Sehera, ia berhasil mengulur waktu sampai data tersebut tersalin sempurna. Di sisi lain, Sunwo dan Jinmo mengecek semua isi pesan dan nomor yang terakhir Kang hubungi. Mereka pun mendapatkan satu nomor yang mencurigakan. Dan ya, ternyata Kang sedang ingin bertemu dengan orang dari pemilik nomor tersebut. Maka dari itu, Sunwo kembali memikirkan rencana baru yang akan mereka jalankan. Misi kali ini dijalankan oleh mereka bertiga dengan tujuan untuk membuat Kang gagal menemui orang tersebut dan Kang gagal untuk melanjutkan rencana buruknya. Mereka mengganti nama ruangan yang sudah dijanjikan antara Kang dan orang tersebut. Rencana ini berjalan dengan baik karena Kang tertipu dan ia hanya bertemu dengan Jinmo. Lalu, orang tersebut bertemu dengan Sunwo. Jinmo dan Sunwo mengancam mereka berdua agar tidak melanjutkan misi yang sedang mereka rencanakan. Karena jika perusahaan mereka masing-masing mengetahui hal tersebut, maka akan berdampak sangat buruk bagi diri mereka masing-masing dan bagi perusahaan mereka sendiri. Hal itu pun berhasil membuat mereka yakin lalu berjanji untuk tidak melanjutkan rencana buruk itu lagi. Tetapi, ada satu hal yang tak disangka karena ternyata Sekretaris Kim mengetahui penyamaran yang dilakukan oleh Sarah, Jinmo, dan Sunwo. Ia pun memotret Sarah bersama Sunwo sebagai barang bukti. Di sisi lain, Jinmo dan Nahi sedang berjalan-jalan menikmati suasana malam. Namun, Jinmo mengira bahwa mereka akan pergi ke sebuah hotel. Ternyata, Nahi malah mengajaknya makan babi. Hal tersebut membuat Jinmo merasa kecewa karena ia mengharapkan hal lain. Pada scene yang berbeda, di perusahaan Ung Kang Group, kepala Sekretaris Hong sudah menyiapkan kendaraan untuk membawa Sunwo mendatangi pertemuan antara ia dan gadis yang akan dijodohkan bersama dirinya. Akhirnya, Sunwo pun pergi ke pertemuan tersebut. Di sisi lain, seharusnya Jinmo menjalankan tugasnya untuk mengacaukan pertemuan perjodohan tersebut. Namun, Jinmo sedang bersama Nahi yang membuat dirinya tidak bisa membantu Sunwo. Tetapi, masih ada rencana B dan rencana kali ini tidak akan mengecewakan Sunwo karena Jinmo meminta tolong kepada Serah untuk membantu Sunwo. Karena Sunwo juga sudah banyak membantu dirinya dan Serah langsung menemui Sunwo yang sedang bersama gadis yang akan dijodohkan dengan dirinya. Pada saat itu, Serah berpura-pura menjadi kekasih Sunwo agar perjodohan itu batal. Serah juga bermesraan bersama Sunwo di hadapan gadis itu yang membuat gadis tersebut menjadi tidak senang dan langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Namun, tak disangka ternyata kepala sekretaris Hong melihat kebersamaan antara Sunwo dan Serah yang membuat dirinya tak menyangka jika hal itu bisa terjadi. Serah yang mengetahui hal tersebut langsung merasa panik. Namun, Sunwo meminta Serah untuk melanjutkan sandiwara ini agar berjalan sempurna. Mereka pun pergi ke apartemen Sunwo agar kepala sekretaris Hong tidak merasa curiga sama sekali. Sesampainya mereka di apartemen, Serah takjub dengan kemegahan apartemen Sunwo. Di sana yang bersamaan, ternyata Serah lapar sampai terdengar suara perutnya. Akhirnya, ia pun memesan kue, sampai-sampai membuat Sunwo tergoda untuk menikmati makanan itu juga. Pada saat Sunwo sedang berbicara mengenai bahayanya, jika Kang sampai mengetahui Serah adalah wanita yang sama. Pada saat di klub malam itu, Serah malah tertidur pulas tanpa mendengarkan apa yang sedang dikatakan Sunwo. Sunwo yang melihat Serah tertidur itu langsung membuat ia menggendong Serah sampai ke dalam kamar agar Serah dapat beristirahat dengan nyaman. Sunwo pun terpaksa tidur di sofa. Namun, keesokan paginya, Sunwo tiba-tiba sudah tidur di samping Serah dan ia terbangun saat Serah memeluk dirinya dan karena ponsel Sunwo yang juga berdering. Jadi, itulah pembahasan tentang plot drama Korea Good Job episode 5 dan 6 sekaligus mengakhiri video kita kali ini. Dan tetap terus nantikan video dari bising ke depannya. Jika ada saran dan masukan tentang drama apa yang bisa kami bahas, bisa komen di bawah. Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe jika kalian suka dengan pembahasan alur cerita kami dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang telah menonton. And see you guys in the next video.